Boleh aku mulai duluan? Aku punya botol kecil di sini. Aku bahkan sedih. Aku harap jali di dalamnya akan sangat enak. Wah, ini keren sekali, Sadi Paras. Nah, kita coba. Ya, ini sangat lezat. Ya, aku sangat menyukainya. Keren. Sekarang, mari kita buat gelembung. Sekarang kita perlu membuat gelembung. Kalau gitu, aku akan beraksi. Dan, bam. Aduh, sekarang kuku-kuku jadi kotor. Nah, tapi itu tadi sangat lucu. Sekarang geliranku. Ini pasti sangat lezat. Ini pasti rasanya seperti darah. Ayo, datanglah ke sini. Aku akan mencobanya. Hmm, enaknya. Aku suka ini. Sekarang aku akan menuang semuanya ke dalam mulutku. Ya, aku tidak sabar untuk makan semuanya. Ya, sekarang ini akan jadi cepat. Satu gigitan dan semuanya akan keluar. Dan, sekarang kita bisa menuangkan semuanya langsung ke dalam mulutku. Hmm, enaknya. Oh ya, inilah yang aku tahu. Nah, Sophie, sekarang kamu bisa lanjut. Hooray. Sudah lama aku ingin mencoba gele ini. Sekarang kita buka tutupnya dan sekarang kita akan memerasnya. Hmm, ini tidak berhasil. Bagaimana aku bisa mengeluarkan gele ini jika aku tidak bisa punya kekuatan yang untuk memeras botolnya? Oh, aku tahu. Aku bisa memasang 100 lapis keret gelang pada botol dan gele yang akan keluar dengan sendirinya. Ya, ini pasti akan berhasil. Kita pasang satu. Yang kedua. Tiga Dan, sebentar lagi. Nah, sudah siap. Mari kita lihat. Ya, itu berhasil. Akhirnya aku bisa mencoba jelinya. Oh, ini sangat mengugas selera. Hmm. Oh ya, rasanya sangat lezat. Sekarang kita akan membuat gelembung. Oh, ini sangat besar. Hey, Dracula, bisakah kamu membuat Sophie kembali? Baiklah, sekarang aku akan terbang. Hai, Sophie, apa kamu ingin pergi jauh? Kembalilah pada kami. Apa? Aku akan jatuh sekarang. Aaaaaaah! Ya, ini akhirnya kembali. Nah, semuanya sudah selesai. Sophie, kamu baik-baik saja. Ya, aku perlu merenjeli. Dan ini, enak. Hmm, aku menyukainya. Wah, sepertinya itu kentang goreng. Nah, baiklah. Sekarang kita akan memulai dari yang paling kecil. Sepertinya punya Melly yang paling besar. Kalau giluk, Dracula yang mulai duluan. Karena dia dapat yang paling kecil. Ya, aku tahu. Aku punya paling kecil. Aku pasti bisa menggunakan pikiranku untuk mengambil kentang dan memasukkannya ke dalam mulutku. Nah, lihatlah. Dia mulai terbang. Ya, semuanya berhasil. Kentangnya sangat lezat. Nah, Dracula. Apa yang kamu lakukan di sini? Nah, sekarang kamu tahu, jangan main-main denganku. Hei, sepertinya aku tidak sengaja membuatnya membaku. Sophie, kalau gitu sekarang aku akan memakan kentangmu. Hmm, aku dengan senang hati makan sendiri. Aku punya kentang dan juga saus yang sangat besar. Dengan saus... Oh, saus bawang. Astaga, apa yang kamu lakukan? Melly. Bahu ini sangat menjijikan. Dan aku suka saus bawang putih. Aku ingin mencoba kentang goreng dengannya. Ambil satu kentang. Dracula, ayo ini untukmu. Silahkan. Astaga, aku merasa tidak enak. Hmm, wow. Baiklah, terserah saja. Aku mau makan. Hmm, aku suka banget. Sekarang kita akan terus memakannya. Astaga, dimana aku tadi? Oh tidak, mana kentang gorengku? Nah, ayo makan ini. Aku punya lebih banyak. Silahkan. Oh, terima kasih banyak, Melly. Aku dengan senang hati memakannya. Aku punya paket mie terkecil di dunia. Oh, astaga. Ini mie super pedas. Dan aku punya seember mie pedas. Nah, yang pertama adalah Sophie. Baiklah, tetapi jumlah keseketan itu pun pasti sangat menakutkan bagiku. Oh, tidak. Oh, semua dari tenggorokanku. Aku terbakar. Oh. Nah, baiklah. Sekarang giliran Melly. Ya, bagaimana? Oh, aku tahu. Aku akan makan ini langsung memakai helm Coca-Cola ini. Dengan ini, aku bisa langsung minum saat aku makan juga. Oh, ini sangat nyaman. Ini pasti membantu. Nah, sekarang mari kita beraksi. Oh ya, sepertinya ini cukup. Nah, aku sudah makan mie-nya. Dan astaga, ini sangat pedas. Aku harus segera minum. Ayo cepat, cepat. Oh, itu berhasil. Sekarang kita coba lagi. Nah, kalau gitu sekarang giliranku. Aku tidak akan pakai sumpit karena kuku ini sangat panjang. Aku bisa memakainya untuk mengambil mie. Hmm, ternyata ini sangat lezat. Ya. Aku ingin mencobanya lagi. Yum. Aku tidak bisa menahan diri. Aku butuh lebih banyak mie. Ya, ayo lagi. Lebih banyak. Aku tidak bisa berhenti. Oh ya, dan ini dia potongan terakhir. Ini sangat lezat. Wow. Nah, itu dia. Oh, astaga. Aku mengeluarkan api. Astaga, aku harus sederhaan pergi. Eh, dia mana? Dia mau terbang. Oh ya. Inilah yang aku butuhkan. Astaga, aku tidak tahu. Ternyata itu adalah toilet. Nah, kali ini kita dapat popcorn. Bagus. Melly punya embel terbesar, tapi Dracula punya embel terkecil. Kita harus segera mencobanya. Ayo. Baiklah, aku akan mencoba popcorn ya. Meskipun kecil, tapi ini mudah dipasukkan ke dalam mulut. Hmm, ini enak. Tapi semuanya sudah habis. Wow. Melly punya banyak sekali popcorn. Aku mau juga. Oh, tidak boleh. Jangan sentuh itu. Ah, dilarang. Aku akan mengambil apapun yang aku inginkan. Melly, apakah kamu akan memberikan popcornnya pada aku? Popcorn raksasa itu akan jadi milikku. Selalu jadi milikku. Ayo, kembalikan pada aku. Bagus. Inilah yang kamu lakukan dengan benar. Hmm, ya ini sangat lezat. Nyam, nyam, nyam. Dracula. Apa yang kamu lakukan pada aku? Dia memakan popcornku. Apa kamu tidak malu? Sophie, silakan. Baiklah, aku punya ember berukuran sedang dan aku sangat senang karenanya. Oh, ini sangat lezat. Enaknya. Aha. Dan aku akan meminum darahmu dengan rasa popcorn. Ya, ayolah. Aku bercanda. Aku hanya memberikannya sedikit sirip stroberi. Itu pasti membuat popcorn terasa lebih enak. Menarik. Hmm, ini sangat lezat. Ya, Dracula benar. Rasanya jadi lebih enak. Kamu pantas makan bersamaku. Teman-teman, mungkin aku bisa mulai. Oh, akhirnya. Oh, ya. Popcorn ini sangat lezat. Oh, aku tahu. Aku punya ide yang sangat bagus. Ayo nonton video keren dan juga mapkan popcorn. Wah, kita seperti di bioskop, kan? Keren. Wah, lihat. Itu adalah kursi yang hebat. Maaf, teman-teman. Tapi aku ingin menonton sesuatu yang lain. Nah, mari kita tonton yang ini. Astaga. Oh, ya. Ini adalah acara favoritku. Hei, kemana kalian? Seserah saja. Kalau gitu, aku akan lanjut nonton dan juga makan popcorn. Oh, ya. Ini sangat seru. Hahaha. Wah, kentang goreng coklat. Wow. Aku punya porsinya sangat kecil. Sayang sekali. Wah, ini semua untukku. Wah, ini keren. Phoebe, ayo kamu duluan. Baiklah. Lihat, kentangku muat di tiga jari. Wah, itu sangat imut. Ya, terserah saja. Oh, tidak. Semuanya meleleh. Hmm, baiklah. Lalu aku akan berpulpura. Ini Nutella. Hmm, ini enak banget. Nyam-nyam. Dan aku mau tambahan. Ini yang terakhir. Tentu saja aku tidak kenyang, tapi itu sudah enak. Wendy, sekarang giliranmu. Bagus. Aku suka banget coklat. Oh, aromanya luar biasa. Mari kita mulai memakannya. Nyam. Untung aku masih punya banyak lagi di sini. Aku akan menuangkan sebanyak mungkin. Oh, tolong. Kentangnya nyangkut di mulutku. Tentu saja, Wendy. Sekarang aku akan membantumu mengunyahnya. Bagaimana? Bagus. Terima kasih, Sam. Kamu tidak perlu menungguku. Kamu bisa makan. Oh, hari ini adalah hariku. Aku selalu bermimpi mencoba ketang coklat yang sangat besar. Wah, itu dia lalatnya. Ini luar biasa. Ini lebih kerennya dari aku pikir. Selanjutnya, aku mau lagi. Wah, aku juga mau. Aku juga. Eh, tidak. Kembalikan. Ini milikku. Jangan mengganggu. Oh, kalau gitu, Wendy, apakah kamu memikirkan hal yang sama? Ya. Ayo, lepaskan. Oh, nah, tos dulu. Oh, itu tadi sakit. Tapi aku punya kentang terakhir. Nah, kamu memang tukang makan. Oh, imutnya. Wah, dan aku punya kola biasa. Hore. Oh, siap-siaplah botol terbesar yang aku punya. Nah, kalau gitu, saya menduluan. Ya, baiklah. Kalau aku sangat kecil, aku tidak ingin berpisah dengannya sama sekali. Hei, kenapa itu tidak mau dibuka? Oh, ayolah. Sekarang aku akan menunjukkannya padamu. Hei, apa ini? Sekalau gitu. Nah, berhasil. Hmm, ini sangat segar. Wah, maaf. Phoebe, sekarang buka milikmu. Kalau sedang lebih baik daripada yang kecil. Keren. Sepertinya ada yang kurang. Benar. Aku akan menambahkan madu ke dalamnya. Lihatlah betapa manisnya dan sangat lembut. Oh, sepertinya ini bisa dilihat terus-terusan. Baiklah, sekarang kita tambahkan ke dalam botol. Sepertinya ini cukup. Sekarang, aku akan mengajaknya. Wah, apa yang dia pikirkan? Tidak tahu. Biarkan cola masuk di lemari es. Dan aku akan menunggunya. Nah, sekarang saatnya diambil. Hore, aku dapat cola jelly dalam botol. Nah, lihatlah. Nah, kita pencet dan kita dapat jelly yang enak. Oh, ini sangat lezat. Fantastis. Dan yang paling penting, ini masih banyak banget. Dan bisa dinikmati pelan-pelan. Wah, itu sangat menggugah selera. Maaf, tapi ini tidak ada yang bisa dibagikan. Hmm, ini sepertinya dia nempel. Tapi ini sepertinya bisa membantu. Bagus. Kamu sangat kotor. Baiklah. Sekarang aku akan melakukannya dengan rapi. Aku akan minum dengan sedotan. Nah, bagus kan? Oh. Bagaimana aku mengambilnya? Tanganku tidak muat. Hmm, menyebalkan. Oh, aku punya ide. Botol besar butuh sedotan besar. Nah. Nah, sudah siap. Sekarang aku bisa mencobanya. Hmm. Huh. Vivi, aku punya ide yang cerdas. Aku mengerti apa yang kamu bicarakan. Ini luar biasa. Apa? Sudah habis? Hey, kemana sedotan ini mengarah? Kemana mereka? Oh, dasar pencuri. Aku tidak akan membiarkanmu minum, dokol aku. Hmm, sayang sekali. Bagaimana kita harus pakai plan B? Masukkan itu ke dalam kola dan kita akan menelenggu bagaimana reaksinya. Hmm, apa itu? Oh, tidak. Boleh tolong. Selamatkan aku. Oh, aku jadi basah kuyuk. Apa yang terjadi? Oh, ini mengerikan. Lihat, masih ada sedikit di sana. Huh, sekarang kita bisa meminumnya. Hurray, akhirnya aku punya ukuran sedang. Dan aku senang dengan yang kecil. Aku tidak percaya keberuntunganku. Nutella ini yang paling besar. Wendy, kamu bisa muhae duluan. Bagus. Aku akan membuat diriku bersulang di dapur yang kecil. Kita ambil wajan dari lemari. Kita taruh di atas kompor. Dan nyalakan apinya. Sekarang aku bisa memanggang roti. Oh, sepertinya sudah siap. Sekarang aku akan menyebarkan pasta di atas roti. Ini akan jadi sangat lezat. Oh, sepertinya itu macet. Tapi tidak apa-apa. Masukkan ke mulutku. Bagus. Makan satu lagi. Dan lagi. Lagi. Nah, itu sangat lezat. Apa? Nutellanya habis? Itu sangat cepat. Aku bahkan belum menyadarinya. Nah, kalau gitu, aku akan selanjutnya. Akhirnya aku bisa makan. Aku akan mengambil pasta dengan jariku. Oh, ini pasti sangat lezat. Hmm. Ini luar biasa enak. Aku tidak bisa berhenti makan. Dengan jari. Itu mengerikan. Oh, ya. Ini sangat enak. Oh, tidak. Tanganku terjebak di sana. Aku punya gergaji mesin. Tidak. Jangan kumohon. Sini, berikan padaku. Oh, terima kasih. Kamu menyelamatkanku. Phoebe, ayo makan. Oh, dengan senang hati. Hmm, rasanya luar biasa. Nah, aku butuh sendok. Aku belum pernah makan Nutella dari sendok sebelumnya. Ini sangat keren. Oh, senangnya. Hei, kamu juga mau? Sisakan kami sedikit. Oh, tidak. Ini makan dengan sendok terlalu lama. Lebih baik minum langsung dari kalengnya. Wah, ini baru namanya luar biasa. Nyam. Wah, aku tidak tahu kamu bisa melakukannya. Ya, tentu saja aku bisa. Itu sedikit berantakan, tapi tetap enak. Oh, mungkin aku bisa mengambil sedikit. Aha, aku juga mau. Oh, tidak. Kecil lagi. Oh, setidaknya punya mu kecil. Wow. Aku tidak akan bisa makan sebanyak ini. Aku butuh bantuan. Oh, kamu yang pertama. Baiklah. Aku tidak punya sempit. Jadi aku akan pakai jariku. Penasaran seperti apa rasa mie ini? Ini bahkan tidak buruk. Wah. Ini ternyata sangat mudah dimakan. Oh. Mienya sangat pedas. Ups. Astaga. Ayo kamu duluan. Aku? Baiklah. Aku akan pakai garpu. Pertama, kita melilitkan mie di atasnya. Ini akan lebih nyaman dan lebih cepat. Aku takut, tapi aku tidak punya pilihan. Tidak buruk sejauh ini. Nah, itu dia. Aku hampir selesai. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Enak banget. Oh. Ini sudah mulai. Oh, ini sangat pedas. Oh. Untung saja ada air di sini. Sekarang aku akan memadamkannya. Wah. Itu sudah lebih baik. Nah, Sam. Sekarang giliranmu. Oh, tidak. Ayo, ayo. Baiklah. Aku harus berani meski ini sangat pedas. Aku tahu bahwa sesuatu yang buruk akan menantiku. Semoga ini cepat berlalu. Oh. Ini semoga cepat habis. Apa? Sudah? Oh, Sam yang malang. Kita harus membantunya. Ambil itu, Wendy. Ayo kita mulai bekerja. Ayo cepat. Oh, terima kasih. Oh ya. Sekarang aku bisa lanjut. Oh, tidak. Oh, lagi? Ayah, ayah. Lebih banyak air. Ayah, kalian tepat waktu. Eh, lagi. Ayo apinya datang. Apa? Airnya sudah habis? Astaga, apa yang harus aku lakukan? Maaf, Sam. Ya, tidak ada lagi air. Sayang sekali. Oh, hati-hati. Api apa itu? Akhirnya. Kalian sangat lucu. Ups. Kaktus kecil tidak terlalu buruk. Aduh, sakit. Oh, jariku yang malang. Bagaimana ini? Astaga. Pegang aku. Aku akan jatuh. Hei, kamu harus kuat di sana. Aku tidak akan pernah bisa memakannya. Ayo yang kecil duluan. Mungkin tidak perlu. Hmm, baiklah. Pertama-tama, aku akan memotong paku. Untung aku punya gunting kuku di sini. Ini akan jadi lebih mudah. Nah, ini sudah lebih baik. Semoga saja aku beruntung. Rasanya sangat mengerikan. Aku sudah jadi Hulk. Oh, ini mengerikan. Phoebe, sekarang giliranmu. Baiklah, seperti yang kamu katakan. Oh, aku lupa tentang pedanku. Sekarang kita saatnya beraksi. Nah, sudah siap. Hasil yang memuaskan. Wow, selamat, Phoebe. Semoga aku mau makannya dengan cepat. Ayo, maju. Astaga. Sekarang aku tahu bagaimana yang kamu rasakan. Oh, tidak. Ayo, ayo. Itu tantangannya. Baiklah, kalian mau maksaku. Sedikit lagi. Oh, ini mimpi buruk. Oh, ini dia efek sampingnya. Oh, aku sudah selesai. Sekarang giliranmu, Wendy. Ya, semoga kamu berhasil. Aku tidak takut. Aku punya penjepit di sini. Aku bisa menghilangkan durinya. Nah, seperti itu. Itu terlalu lama. Ayo lebih cepat pakai ini. Tidak, terima kasih. Ya, astaga. Menunggu itu sangat melelahkan. Berapa banyak lagi yang akan dia lakukan. Aku ingin tidur. Wendy, apa ini? Satu, dua, tiga. Oh, aku sangat ingin tidur. Duri terakhir, selamat tinggal. Oh, sial. Sekarang aku harus memakannya. Hmm, sepertinya biasa saja. Atau tidak? Oh, ini mengerikan. Hei, kalian tidur? Kalau gitu selamat tinggal, kaktus. Oh, apa itu? Aku sudah makan semuanya saat kalian tidur. Hmm, benarkah? Sangat cepat. Bagaimana itu mungkin? Hmm, baiklah. Terserah saja. Wah, nuggetmu banyak banget. Tapi Chloe tidak seberuntung itu. Dan Nancy punya sepuluh. Itu luar biasa. Dan Diana, lihatlah. Dia punya seratus lapis nugget. Itu keren banget. Baiklah, mari kita mulai dengan Chloe. Dia sepertinya akan dengan cepat. Baiklah. Aku tahu cara memakannya. Aku butuh saus untuk nuggetnya. Hmm, ini enak banget. Mari kita masukkan seluruh nugget ke dalam satu paket dan makan seluruh nugget dan semua sausnya sekaligus. Dan aku menangkapnya. Aduh, aku tidak bisa menangkapnya. Hei, berhenti tertawa. Ini masih saja enak. Ya, itu dia. Aku selesai. Apakah muka beratan jika aku menghapus jari ini? Hei, henti. Sekarang saatnya aku untuk makan nugget. Aku juga akan memakannya dengan saus. Tapi tunggu dulu. Bagaimana jika sausku cukup untuk semua nugget? Ah, aku punya ide. Aku akan meletakkan semua nugget di depanku. Dan menyendok sedikit saus ke masing-masing nuggetnya. Nah, kalau gitu aku pasti punya cukup untuk semuanya. Nah, itu sempurna. Nah, sekarang aku bisa makan semua nugget dengan aman. Wah, betapa lezatnya mereka. Oh ya, aku suka. Nah, aku sudah makan semuanya. Siapa berikutnya? Diana? Baiklah, silahkan. Ya, dengan senang hati. Aku punya 100 labis nugget di sini. Aku akan memakannya dengan saus juga. Oh, enaknya. Aku mau lebih. Lagi dan lagi. Dan selanjutnya. Ini banyak banget sampai aku tidak bisa berhenti makan. Lihatlah. Aku bisa melemparnya dan menangkapnya. Oh, hebat banget. Ya, sepertinya aku sudah hampir kenyang. Aku tidak menyangka akan bosen dengan nugget. Apa? Apa itu tidak berkurang sama sekali? Hah, bagaimana ini? Baiklah, sekarang aku akan memakannya lebih cepat lagi. Mari, lihatlah. Aku pasti bisa menanganinya. Ayo cepat. Nastaga. Aku sudah makan banyak banget. Tapi gunungnya belum berkurang. Oh, Diana. Kamu sudah menyerah? Tidak. Kamu harus makan semuanya. Ayo, kamu pasti bisa. Ayo, kami mendukungmu. Ayo, hebat. Ayo. Baiklah. Bagaimana aku bisa memakan semua ini? Kalian sudah mendukungku. Jadi aku harus memakannya. Baiklah. Aku pasti bersemangat dengan dukungan seperti ini. Oh ya, aku tidak tahu. Tapi pasti aku bisa. Sedikit lagi dan aku pasti berhasil. Akhirnya tinggal satu. Horey. Aku berhasil makan semuanya. Ya, dia berhasil. Diana, kamu memang hebat. Wah, ini es krim. Keren, tapi cuma satu. Dan Diana punya 10 es krim. Apa yang dipunyai ke Chloe? Oh, aku tidak percaya. Itu adalah 100 es krim. Ya, Chloe pasti punya cukup makanan untuk tahun depan. Baiklah, mari kita mulai dengan Nancy. Dia cuma punya satu. Tapi itu pasti juga enak. Oh, ini rasanya luar biasa. Aku menyukainya. Nah, Diana, giliranmu. Dengan senang hati. Aku sangat menyukai es krim ini. Oh, enaknya. Sangat coklat di luar dan lembut di dalam. Oh, enaknya. Oh ya, aku harus segera mencobanya lagi. Dan tinggal satu yang terakhir. Aku tidak bisa makan lagi. Tapi aku harus menghabiskannya. Ini sangat enak. Nuh, sepertinya dia membeku. Kita harus segera mencairkannya. Sekarang aku akan membantumu. Nah, selesai. Terima kasih banyak. Oh tidak, es krimku juga meleleh. Aku tidak punya waktu menyelesaikannya. Kenapa Diana sudah selesai? Artinya aku bisa lanjut. Oh, aku harus segera memakannya secepat mungkin. Oh ya, es krim ini sangat lezat. Aku bisa makan ini semuanya secepat mungkin. Ya, ini hebat. Aku masih punya banyak banget es krim di sini. Ya, ini fantastis. Makin banyak makan, makin hebat. Dan sepertinya aku agak kedinginan. Oh tidak, sekarang Chloe membeku. Ayo, mana itu pengering rambutnya? Oh, lebih baik kita makan es krimnya dulu. Baru kita cairkan nanti. Tapi Chloe pasti tidak akan senang. Tidak apa-apa. Ayolah, makan saja. Oh, akhirnya aku mencair sedikit. Apa? Mana es krimku? Aku tidak tahu apa-apa. Chloe, apakah kamu mencair? Nancy pegang ini. Aku akan menangani pencuri ini sekarang. Diana, aku menantangmu bertarung dengan sumpit. Apa kamu menerima tantanganku atau kamu seorang pengecut? Aku pengecut? Nancy, jaga es krimnya dan jangan dimakan. Sekarang aku akan menunjukkan keahlian yang nyata. Ya, tongkatku akan menghancurkanmu jadi sepihan. Beraninya kamu menyebutku pengecut? Ambil ini. Hah, dasar. Ya, aku tidak akan menyerah begitu saja. Sekarang mari kita lihat siapa yang akan menang. Ya, kamu kalah dan aku bisa makan. Wah, Chloe punya sebetul kecil jeli dan permen. Bagaimana dengan sisanya? Wah, itu sangat besar. Tapi tunggu dulu. Lihatlah ukuran raksasa ini. Ada seribu lapisan skittles di sana. Oh, aku tidak menyangka itu bisa terjadi. Seperti biasa, yang paling kecil maju duluan. Ya, tapi tidak apa-apa. Aku pasti bisa menikmati ini. Walaupun kecil, rasanya tetap sangat lazat. Lihatlah bagaimana dia keluar dari sana. Ini sangat lucu. Dan dia sangat manis. Oh, lebah. Sana, pergi dariku. Dan aku punya banyak jeli dan skittles. Aku ingin mencobanya segera. Oh ya, ini sangat enak. Sepertinya aku bisa makan ini terus-terusan. Nyam-nyam. Tinggal sedikit lagi. Hah, sudah habis. Sayang sekali, tapi aku kenyang. Aduh, sepertinya tanganku nyangkut. Astaga, mana bibirku? Oh, tidak mungkin. Ayo kembali ke tempatmu. Oh, akhirnya dia sudah kembali. Diana, sekarang kamu. Ya, aku senang mulutmu kembali. Dan sekarang jelilanku untuk makan suguan lezat ini. Oh, ada banyak banget di sini. Oh, lihatlah. Kamu benar. Ini memang sangat lezat. Dia makan dengan sangat lezat. Astaga, Diana lihat. Apa itu? Itu hanya lebah yang tidak berbahaya. Aku tahu bagaimana menyingkirkannya. Maaf, teman kecil. Tapi aku tidak bermaksud berbagi kelezatan. Nah, itu lebih baik. Sekarang aku bisa menikmati skittles dan jelil yang manis. Sepertinya dia kembali lagi. Oh, jangan khawatir. Aku bisa mengatasi ini. Nah, bersiaplah semuanya. Aku akan menyerangmu. Oh, kenapa tidak ada yang mau keluar? Astaga, sepertinya itu sudah habis. Oh, tidak. Selamatkan aku. Oh, iya. Itu tadi sangat kuat. Oh, tolong. Lebahnya mengambil botolnya. Oh, itu tadi sangat tidak menyenangkan. Hei, kembalikan makananku. Oh, tidak. Oh, dia kembali. Terima kasih. Terima kasih.